Kalau kita mau maju untuk bernegosiasi, mau sama siapapun, kita sebagai bawahan ke atasan pun, atau kita sebagai pelanggan ke pembeli, atau pelanggan kepada penjual, atau bahkan penjual kepada pelanggan, Anda harus tahu posisi Anda dulu. Baik, Pak James tadi kan ada pertanyaan, apakah kalau supaya saya bisa memenangkan orang yang kita nego, kita jadikan dia partner setara dengan kita. Nah, sebenarnya apa saja sih di dalam kemampuan bernegosiasi itu yang harus kita miliki, atau harus kita penuhi, Pak James? Silahkan. Oke, poin pertama adalah kalau kita mau maju untuk bernegosiasi, mau sama siapapun, sama siapapun, kita sebagai bawahan ke atasan pun, atau kita sebagai pelanggan ke pembeli, atau pelanggan kepada penjual, atau bahkan penjual kepada pelanggan, Anda harus tahu posisi Anda dulu. Anda harus tahu apa yang Anda, value apa yang Anda bawakan ke negosiasi ini. Apa kontribusi Anda terhadap ini. Oke, ya. So, what value is it? Apa kelebihan yang Anda punya? Oke, apa kelebihan yang Anda punya, yang justru bisa, atau yang justru buat harganya lebih tinggi. Oke, apa kelebihan yang Anda bawa, ada apa advantage-nya, yang orang lain tidak punya, dan sebagainya. Semakin tinggi kelebihan Anda, semakin unik kelebihan Anda, semakin yang Anda punya, kemampuan misalnya, yang orang lain tidak punya, semakin posisi Anda kan lebih kuat. Nah, kalau posisi Anda lebih kuat, negosiasi position Anda, negosiasi power Anda kan lebih tinggi. Jadi, Anda harus tahu dulu, apa kelebihan Anda. Maka dari itu, olah tadi kita kasih contoh ya, seseorang melamar kerja ya, oke, ya udahlah berapapun gajinya lah, saya terima saja. Karena sesungguhnya, dia tidak rasa bahawa dia punya keunggulan. Dia rasa bahawa dia dalam posisi, yang bukan dalam posisi untuk meminta-minta, karena dia posisi lemah. Dia dalam mindsetnya, karena saya saking biasa-biasanya, diterima saja syukur. Karena saking biasa-biasanya, tidak punya kelebihan, tidak punya keterampilan yang unik, yang tidak pengalaman, saya tidak punya apa-apa. Maka dari itu, diterima saja syukur. Maka tidak berani nego. Tapi kalau dia bilang, tidak kok, saya rajin loh. Saya rajin. Saya orangnya jujur loh. Kalau saya bergabung di perusahaan ini, I'm a team player loh. Saya cepat banget beradaptasi, dan akibatnya saya lebih produktif. Saya orangnya mau belajar kok. Saya orangnya humble kok. Siapa-siapapun saya mau belajar. Saya tidak sombong. Saya ibaratnya gelas tengah kosong. Gampang isi kok. Jadi kalau ada perusahaan, ada saya sebagai karyawannya, itu beruntung loh perusahaan itu. Kalau pikirannya begitu, harga diri kan lebih tinggi sedikit. Posisi kan lebih tinggi sedikit. Jadi untuk mulai negosiasi, Anda harus tahu dulu, apa kelebihan yang Anda punya. Sehingga karena punya kelebihan ini, layak di negosiasi. Padahal ketika orang ditanya, coba sebutin kelebihan. Apa ya? Kalau saya yang ngomong kelebihan, nanti dibilang sombong. Bagaimana ini? Benar gak sih Pak Jir? Banyak orang yang ragu dan takut ketika diminta untuk menceritakan kelebihannya. Saya tidak punya nilai jual. Maka gak berani menjual kan? Bawahan ke atasan dengan contoh tadi. Atasan kasih kita tugas. Kita rasa, aduh saya bawahan kok pakai minta-minta ke atasannya. Mestinya beliau tahu dong. Dia kasih saya. Mestinya dia tahu dong apa yang saya perlu. Masa saya yang minta? Gak layaklah saya yang minta-minta gitu loh. Satu, gak layak saya sebagai bawahan meminta. Kedua, mestinya atasan lebih tahu daripada saya. Akibatnya gak minta, tapi sambil mengeluh. Benar. Sambil mengeluh, tapi gak fair gitu ya bagi keduanya. Pak Jir, Pak Jir, saya jadi ingat ya ketika di dalam sebuah meeting besar, daripada orang bertanya-tanya, ini kita dapat gak sih? Ini contoh aja nih Pak James gitu kan. Daripada kita gak dapat, kita ngedumbal-ngedumbal di belakang, tapi gimana sih perusahaan? Gak mau ngasih bonus lah apa, segala macem gitu-gitu kan. Lalu kemudian ketika ada kesempatan memang untuk bertanya langsung ya di depan semua orang-orang, lalu bertanya lah gitu. Pak, ini kita udah berjuang nih ya kan. Tahun 2020 kita udah berjuang bersama-sama gitu. Gimana ya, ini responnya kok perusahaan kira-kira memungkinkan gak ya kita dapat bonus, lalu si atasan mengatakan, menjawab begitu. Karena ini perusahaan sedang dalam kondisi yang sulit, jadi rasanya kita tidak mungkin. Kan itu jauh lebih fair ya Pak James ya. Kita bertanya dan dijawab dan kita mendengar sendiri gitu loh. Timbang di belakang kita berusaha jadi apa ya, jadi dukun semua gitu loh bertanya. Dan oke, katakanlah manajemen bilang ya karena ini perusahaan sedang dalam kondisi recovery secara-secara keuangan ya, maka sorry tahun-tahun lalu, tahun 2020 gak dapat bonus ya, karena kondisi keuangan agak tight sedikit. Oke Pak, gak apa-apa kami mengerti Pak. Pak, bagaimana untuk merayakan bahwa tahun 2020 ya, kita masih survive ya Pak ya, penghasilannya dan masih oke lah walaupun kita tight ya. Bagaimana Pak, kalau kita dapat satu hari libur Pak? Kita dapat satu hari libur, mau libur sama-sama, supaya ada kegiatan sama-sama, atau masing-masing dapat jatah satu hari libur supaya mungkin spend sedikit waktu dengan keluarga. Boleh gak Pak? Sebagai kompensasi dapat bonus, kita masing-masing dapat satu hari libur, boleh gak Pak? Ya udah, kalau libur boleh lah, karena no cost kan ya. Oke, boleh libur. Eh, dapat libur kan ya. Itu negosiasi kok. Itu negosiasi ya. Itu negosiasi. Iya, iya, iya. Iya kan? Kadang-kadang ya kita merasa kalau kita nanti berbicara, kita nanti yang dianggap, oh, kegedia nafsu nih ya. Rasa inginnya lebih besar lah. Kan kita mau bernegosiasi, kita ingin menang kan? Nah, kalau menang memang harus punya keinginan yang besar ya Pak Aje. Atau kalau gak enak, kita yang minta keatasan satu hari libur, kita bisa bilang, oke Pak, karena kita sudah kerja keras dan Bapak juga tadi akui ya, terima kasih atas effort dari kami, tim kami, sehingga tahun 2020 kita bisa berlalu dengan baik ya Pak ya. Dan kami juga sadarlah, secara keuangan, perusahaan tidak dalam kondisi untuk memberi. Kami juga gak mau minta Pak. namun dari segi kompensasi dan reward dan apresiasi, apa Pak buat kami? Mau libur, mau voucher, mau apa, terserah lah Pak. Yang penting ada dapat sesuatu lah untuk menyenangkan hati kita. Menurut Bapak, apa yang bisa Bapak berikan, perusahaan berikan kepada kami? Gak perlu tunai kok, gak perlu duit Pak. Apa ajalah yang penting kita happy. Jadi selalu gimana caranya kita bisa memenangkan hati ya. Nah apa yang faktor yang kedua setelah kita tahu bahwa kita punya kelebihan ya Pak James? Oke, kalau kita sudah tahu kelebihan kita, next ya, next, cari tahu kebutuhan yang pihak seberang. Kebutuhan. Apa yang dia sungguh-sungguh perlu. Oke, problemnya apa? problem yang apa yang dihadapi dan bagaimana kita ini dengan kelebihan kita, dengan keterampilan kita, dengan produk yang kita bawa, dengan sistem yang kita bawa, apapun lah, bisa jadi solusi buat dia. Nah, begitu orang rasa bahwa yang kita atau yang kita bawa atau yang kita tawarkan bisa jadi solusi yang tepat, berarti dia sudah dalam posisi membutuhkan kita. Betul kan? Nah, semakin dia butuh kita, semakin dia akan lebih lunak dalam negosiasi. Karena dia butuh kita. Tapi, semakin dia tidak butuh kita, semakin dia tidak perlu lunak, malah dia tegas, dia keras, malah. Karena, ya istilahnya, mau-mau, enggak, enggak apa-apa, gitu loh. Karena dia enggak butuh kita. Ya, jadi kita harus cari tahu apa problemnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana kehadiran kita atau produk kita bisa menjadi solusi. Ya, jadi semakin tepat solusinya, semakin harga kita lebih tinggi. Semakin tepat solusinya, semakin posisi kita dalam negosiasi akan lebih tinggi. jadi pintar-pintar, pintar-pintar, nge-fit, nge-fit kehadiran kita, produk kita, jasa kita, kelebihan kita, dan sebagai solusi. Jadi, kita hanya tahu itu. Kita hanya tahu bagaimana cara nge-fitnya kalau kita tahu problemnya, kan, dan kebutuhannya. Cari tahu problem dan kebutuhan dulu. Ya, adakah cara atau dari pengalaman Bapak ya, ketika kita mencari tahu tentang kebutuhan dari partner kita, klien kita, atau siapapun yang kita ajak bernegosiasi, kebutuhannya apa, tanpa kita dianggap tanda kutip orang yang kepo gitu loh, Pak James, kadang orang juga nggak suka kalau dikepoin, tapi kita bisa dengan smooth, bisa mendapatkan informasinya. Apakah di awal kita berbincang dulu, minta dia bercerita, atau seperti apa kalau dari pengalaman Bapak, supaya ini menjadi begitu smooth sekali. Oke, agak supaya smooth, dua hal sih, dua hal. Mindset kita adalah, saya nggak mungkin bisa negosiasi kalau saya nggak tahu problemnya. Posisinya begitu. Sama seperti dokter punya posisi, nggak mungkin saya bisa tulis resep obat kalau saya nggak tahu masalahnya. Gitu kan. Ya, jadi, seolah-olah bertanya dan mau cari tahu kebutuhannya, itu adalah satu hal yang sangat layak dan bagian dalam proses itu. bagian dari proses itu. Sama kalau saya ketemu klien juga, kalau ketemu klien juga, dan saya, Pak James, ada yang bisa saya bantu, dan mereka tanya, ada yang bisa saya bantu, saya bilang, ya, ngobrol-ngobrol saja. You know kan, saya bawa training, all kinds of training, tapi sebelum saya tawarkan training, saya mau cari tahu dulu lah, a few things lah, supaya saya tahu apakah you need my training or not, gitu loh. Jadi, saya mau cari tahu dulu, apakah anda butuh training saya, maka saya mau tanya beberapa pertanyaan, kalau ternyata ada kemungkinan, kita ngobrol, atau ternyata nggak ada kemungkinan, ya sudah, kita anggap aja, ini visit sosial aja, kita ngobrol-ngobrol sebagai teman aja, ya. Jadi, perusahaan saya dari visit ini, itu sebenarnya hanya untuk mengetahui, hanya untuk mengetahui, jadi saya ada beberapa pertanyaan untuk tanya-tanya. Gitu aja. Itu di bagian yang tadi, Pak James, yang saya merasa seringkali orang suka merasa jadi kayak, begitu ditanya, apa yang bisa saya bantu, Pak James, eh, eh, gitu ya, itu udah mulai, udah mulai gagap untuk menjawab, kalau tadi kan Pak James kayaknya, mungkin akan, banyak orang yang akan mengatakan gini, Pak James gimana sih, kok Pak James kayaknya bisa answer banget, yang ngomong gitu, gitu, oh saya hanya ingin mencari tahu gitu kan, apakah you need my training or not, kalau enggak ya enggak apa-apa, kita jadi, kita ngobrol biasa-biasa saja. Menjawab atau membalas itu, membalas jawaban itu, saya melihat seringkali dalam prakteknya, kita tuh udah kayak, begitu ditanya sama orang yang kita ajak peringgung, siapa yang bisa saya bantu, hmm, langsung udah kayak, langsung terima kasih atas waktu dan kesempatan yang dia berikan, kami dari perusahaan XYZ, bergerak di bidang lalala, kebetulan kami punya produk ini, dan kebetulan lagi ada promo, sudah deh, jadi, tanpa bahas problem, tanpa bahas need, langsung sudah cekokin obat kan. Iya, oke, Pak James nanti kita bahas lebih lanjut ya, tentang, win-win negotiation teknik ini gitu, supaya jadi win-win tekniknya seperti apa, bahkan mungkin nanti, kata-kata atau kalimat yang harus kita pakai, sebagai kalimat persuasifnya itu apa sih? yang harus kita lihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.